Oke teman-teman, kembali lagi ke channel ANI NHG Kali ini kita akan memperbaiki kebocoran coolant radiator ya Ini terjadi kebocoran di selang hiternya, di sambungannya Oke, kita langsung aja buka ya Sudah saya buka ya Ini Konektor yang baru ya Buat ganti Ini dia Sambungan konektornya Ya, ini dia ya Ini terbuat dari aluminium Tanpa sambungan, jadi bagus ya kualitasnya Oke, ini kita buka dulu Klem selang yang lama ya Ini kita harus kerinda Ini kita potong dia Oke, ini sudah selesai di kerinda ya Kita congkel klemnya ya Ya, ini dia Terus kita cabut selangnya Oke, ini Sebenarnya ini korektornya sudah kropos ya Jadi, usahakan ganti keduanya ya Walaupun yang rebus cuma satu Tapi yang lagi satu sudah Sudah kropos juga ya Tinggal nunggu waktu Biar Tidak di jalan Terjadi kebocoran Kita langsung ganti keduanya Oke, ini kita pasang aja ya Ini klemnya sudah dapat di Konektornya ya Jadi, kita tidak perlu beli klem lagi Kita tinggal pasang aja Pasangannya juga plug and ply Tidak ada ngerubah apa ya Jadi, ini sangat recommended sekali Pergantian konektor ini Selain harganya Lebih murah Kualitasnya juga bagus ya Oke, ini kita pasang Selangnya ya Konektor sudah Terpasang Ini gak usah di Klem Sebenarnya ya Nanti kita Saya buka lagi Untuk Gininya Untuk bleedingnya ya Sampai jumpa Ini posisinya Sedikit susah Emang ya Jadi Kita mesti Perlu bangku Buat masang ini Karena dia jauh di belakang ya Ini tinggal masang klemnya aja Oke, ini Setelah oke Sudah terpasang dengan baik ya Posisikan ini klemnya Biar Gak menyentuh Atau Mengganggu temen Yang atas atau yang bawah ya Biar dia Free Aman Oke, itu sudah selesai Masang Kita Tambah untuk Kulon radiatornya Ini selangnya Ini selangnya Saya lepas lagi ya Buat Bleedingnya Sampai dia Isi pull Disana Disana Di selang Heaternya Dia keluar Baru kita Pasang Tadi sudah keluar Di radiator Sudah pull Ini tinggal Dipasang Klemnya Oke, itu sudah Pull Sudah keluar Tinggal dipasang Aja Oke, ini mobil Sudah saya Depir Ini klem Sudah Tinggal Dikunci Oke Ini Nggak ada Kebocoran lagi ya Sudah Saya cek Aman Ini Saya rekomen Banget nih Untuk Ganti Klemnya Apa namanya Konektor Selang Heaternya ya Daripada Beli Selang Yang Set Mahal ya Ini Murah Tapi Bagus Oke, ini Sudah selesai Pemasangan Sudah Dites Sudah Nggak ada Kebocoran ya Oke Kita tutup Mission Complete ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax